5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat, semangat dan siap untuk belajar? Tentunya kalian harus semangat ya dalam belajar Karena disini Kak Citra juga semangat nih belajar bersama kalian Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran yang kedua Mari adik-adik yang hebat, kita belajar bersama-sama Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Kamu melihat apa ya di gambar ini? Ada dua orang anak yang sedang mengambil sampah Apakah kalian pernah melakukan seperti ini adik-adik? Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihatnya tetapi belum pernah melakukan hal seperti ini Nah pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar di atas adik-adik? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka adik-adik? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Nah tahukah adik-adik bahwa beberapa anak pemulung itu tetap bersekolah lho? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kalian Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang Adik-adik gambar ini diambil dari cnews.ori ya disini ya Nah adik-adik kalau kalian pernah melihat seperti ini rasanya pasti kasian ya Nah mereka itu juga punya cita-cita seperti kalian Mereka juga punya semangat untuk belajar Nah salah satunya yang akan kita pelajari yaitu sosok ini Siapa sih ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama Aku Sarjana Pemulung Hmm dari judulnya sungguh aneh Sarjana Pemulung Kita cari tahu yuk adik-adik yuk Namaku Wahyu Din Biasa dipanggil Wahyu Aku anak pasangan buruh tani Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan dua adikku selain orang tuaku Karena kemiskinan tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah Tetapi aku bertekad aku harus sekolah Subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual Pekerjaanku ini disebut memulung Aku adalah seorang pemulung untuk membayar uang sekolahku Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD Untuk menamatkan sekolah dasar aku perlu tambahan biaya Selain memulung aku pun mengembalakan kambing tetangga Sewaktu SMP aku juga berjualan gorengan Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah Pada saat SMA aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah Tetapi meski demikian aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku Pada tahun 2013 aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta Dengan tetap menjadi pemulung Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB Atau Institut Teknologi Bandung yang kini hampir selesai Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah Meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat Diambil dari news.detik.com Adik-adik ini adalah kisah Wahyu Sang Pemulung Nah Wahyu ini dari keluarga yang tidak mampu Memiliki 7 saudara 5 saudara tiri dan 2 adiknya ya Nah disini adik-adik bayangkan saja Dia tidak bisa sekolah Dia mencari uang dengan cara memulung barang-barang bekas Untuk dia jual sehingga dia bisa membayar sekolahnya Dia mulai memulung dari kelas 4 SD Sampai dia lulus kuliah pun Dia tetap memulung adik-adik Karena memang keluarganya benar-benar tidak mampu Sampai akhirnya setelah dia lulus kuliah Dia masih mendapatkan biasiswa lagi Untuk melanjutkan kuliahnya di ITB Nah perjuangan yang luar biasa Karena adik-adik untuk meraih cita-citanya Kita akan membuat diagram pikiran dari bacaan tadi Apa cita-cita Wahyu Din disini? Nah cita-cita Wahyu Din adalah Bisa terus melanjutkan sekolah Berikutnya halangan yang dihadapi oleh Wahyu Din Wahyu Din ini apa adik-adik? Halangannya yang pertama adalah Keterbatasan ekonomi keluarga Yang kedua orang tuanya itu hanya buruh tani Hidup dengan tujuh saudara yang tidak ada Yang lulus SD adik-adik ya Dan tidak punya uang untuk sekolah Itu yang menjadi penghalang Dia bisa melanjutkan sekolah adik-adik Karena keterbatasan ekonominya Lalu sikap yang dimiliki oleh Wahyu Din ini apa? Nah dia bertekad kuat Dia pantang menyerah Berusaha dengan keras Tapi tetap belajar dengan tekun adik-adik Makanya dia tetap menjadi juara Nah usaha yang dilakukan oleh Wahyu Din ini apa? Usahanya adalah pertama Dia memulung Lalu mengembalakan kambing Menjual gorengan adik-adik Untuk bisa melanjutkan sekolahnya Perlu kita contoh ya adik-adik Perjuangan dari Wahyu Din ini Apa saja prestasi yang telah diraih Wahyu Din Karena usaha dan kerja kerasnya? Nah prestasinya adalah Dia dapat terus bersekolah Dan mendapatkan beasiswa Untuk melanjutkan kuliah kembali Di ITB Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyu Din Untuk meraih cita-citanya? Nah kita bisa ambil kesimpulan Tekad yang kuat Diiringi usaha yang keras Akan membuahkan hasil yang diinginkan Dalam menggapai cita-cita Di sini ada puisi yang berjudul Sahabatku seorang pemulung Keciptaan D. Karitas Mari kita baca bersama-sama adik-adik Tangan-tangan kecilmu begitu lincah Mengais dan memilah Sampah rumah Kamu mencari plastik Bahkan kertas dan kardus Berbekal karung dan tongkat kecil Kamu mencari dan menemukan Barang-barang yang telah dibuang pemiliknya Untuk ditukarkan kepada para pengepul Aku mengagumimu sahabatku Kamu tidak pernah menyerah Kamu tidak pernah mengeluh Kamu selalu bersemangat Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu Seperti aku pun berjuang Untuk itu Mari kita saling mendukung Untuk menjadi yang kita mau Itu tadi puisi yang berjudul Sahabatku seorang pemulung Menceritakan betapa kerja kerasnya Seorang pemulung Dia mengais dan memilah sampah Yang ada di rumah-rumah Untuk mencari apa Mencari plastik Kertas, kardus Yang bisa mereka jual Ke para pengepul Nah pengepul itu penerima sampah Nah ini disini Kita belajar Kita juga Jangan sampai menyerah Tidak boleh mengeluh Harus bersemangat Dalam mencapai cita-cita kita Banyak usaha telah dilakukan Untuk memanfaatkan barang bekas Atau tidak dipakai Di lingkungan sekitar Salah satunya Dengan mendaur ulang Barang-barang bekas pakai Yang berasal dari rumah Untuk membuat karya seni rupa Nah membuat karya seni rupa Dengan menggunakan barang bekas Adalah hal yang paling mudah Untuk dilakukan adik-adik Kali ini Kalian bisa membuat Karya kolase Dengan menggunakan Bahan kertas koran bekas Nah adik-adik disini Kolase Itu bisa kita Lihat ya Contoh kolase ini Dengan biji-bijian Kalau ini dengan Kertas warna adik-adik Taukah kamu Tentang kolase Nah kolase Adalah teknik Untuk membuat karya Seni rupa dua dimensi Dengan cara Memotong dan menempel Bahan yang digunakan Terdiri atas berbagai bahan Seperti Kertas Kain Kaca Logam Kayu Dan lainnya Yang ditempelkan Pada permukaan gambar Nah kali ini Kalian siapkan koran Lalu kalian potong Kecil-kecil adik-adik Nah untuk membuatnya Seperti ini Siapkan bahan Yaitu Selembar kertas Bisa kertas karton Atau kertas gambar Ya adik-adik Lem Gunting Koran bekas Dan gambar Langkah-langkah Kolasenya Adalah Siapkan dulu Gambarnya Misalnya disini ada Gambar bebek Atau angsa Atau disini Gambar bunga Ya Siapkan gambar Pola pada Selembar kertas Lalu Buatlah potongan-potongan Bahan Bisa dari Koran bekas Kardus Atau plastik Yang berwarna-warni Pokoknya Yang barang bekas Adik-adik Tempelkan potongan-potongan tersebut Ke permukaan gambar Yang telah disediakan Jadi pakai lem Lalu kalian tempelkan Nah Kalau sudah selesai Itulah yang namanya Kolase Adik-adik Taukah kamu Bahwa sampah Telah menjadi masalah lingkungan Yang semakin sulit diatasi Sampah plastik ini Telah menutupi beberapa samudera Dan mengakibatkan kerusakan lingkungan Yang sangat serius Banyak hewan laut mati Karena memakan Sampah plastik Adik-adik Sangat mengerikan ya Adik-adik ya Salah satu cara Yang dilakukan masyarakat kini Adalah Dengan menggalakkan Gerakan daur Ulang sampah plastik Tujuan Mendaur ulang sampah plastik Adalah Untuk Memperpanjang Usia Pemakaian barang Sehingga Tidak perlu Membeli Untuk sementara Sehingga jumlah sampah Dapat dikurangi jumlahnya Dengan melakukan Penghematan Penggunaan barang Dari alam Kita telah melakukan Usaha Pelestarian makhluk hidup Di sekitar kita Jadi saat ini Yang menjadi sorotan Itu adalah Sampah plastik Adik-adik Karena sampah plastik Itu tidak mudah Membusuk Adik-adik Perlu berpuluh-puluh tahun Bahkan susah Untuk membusuk Dan itu menutupi Permukaan tanah Jadi air tidak akan bisa Meresap Adik-adik Nah sekarang Sedang digalakkan Belanja Tanpa Kantong Plastik Jadi kita Kalau mau belanja Kita harus membawa Tempat belanja sendiri Atau tas belanja sendiri Untuk mengurangi Sampah plastik Adik-adik Dan banyak juga Yang mendaur ulang Sampah plastik itu Dijadikan Kerajinan Bisa dijadikan Tas Bisa dijadikan Sendal malahan Bermacam-macam Adik-adik Nanti kalian bisa cari tahu Tentang Pembuatan Atau pendaur ulangan Sampah plastik Menjadi Kerajinan Adik-adik Keaneka ragaman Makhluk hidup Telah memberikan Manfaat Bagi kehidupan manusia Atau Makhluk hidup Lainnya Sepantasnya Manusia itu Berusaha Dan bertindak Untuk memelihara Mengembangkan Dan menjaga Keaneka ragaman Makhluk hidup Sebagai sumber Daya alam Hayati Agar Senantiasa Dapat Memperoleh Manfaatnya Nah Mengapa dunia Sekarang Berada pada Saat harus Segera bertindak Melestarikan Keaneka ragaman Makhluk hidup Karena Dampak buruk Yang diakibatkan Itu karena Terjadinya Kepunahan Terhadap Makhluk hidup Merugikan Bagi manusia Itu sendiri Di Indonesia Banyak Jenis Hewan Dan tumbuhan Asli Indonesia Diambang Kepunan Dan bahkan Sudah ada Yang punah Atau Habis Tidak ada Sisanya Tidak bisa Berkembang Lagi Adik-adik Nah Pelestarian Makhluk hidup Itu dapat Dilakukan Melalui Cara-cara Sebagai berikut Contohnya Disini Upaya Pelestarian Makhluk hidup Yang berupa Tumbuh-tumbuhan Upaya Yang bisa Dilakukan Adalah Pertama Membuat Kebun Koleksi Adik-adik Nah Biasanya Hanya Untuk Mempertahankan Tumbuhan Bibit Unggul Contohnya Kebun Kelapa Di Bune-bune Kebun Mangga Di Pasuruan Lalu Ada Kebun Plasma Nutfah Merupakan Perkembangan Dari Kebun Koleksi Contohnya Adalah Kebun Plasma Nutfah Di Cibinong Lipi Dengan Buah-buahan Inti Yaitu Talas Dan Suwak Nah Kebun Botani Nah Kebun Botani Ini Didirikan Pada Tahun 1817 Di Bogor Dan Sekarang Terkenal Dengan Kebun Raya Bogor Ini Adalah Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Pelestarian Makhluk Hidup Tumbuh Tumbuhan Berikutnya Upaya Pelestarian Makhluk Hidup Hewan Adik-adik Nah Untuk Melestarikannya Upaya Yang Perlu Dilakukan Adalah Satu Menangkar Hewan Langka Dengan Cara Mengisolasi Hewan Tersebut Yang Kedua Mengambil Telur-telur Hewan Itu Untuk Dibantu Menetaskannya Yang Ketiga Memindahkan Hewan Langka Ketempat Yang Lebih Cocok Adik-adik Yang Keempat Membuat Undang-undang Perburuan Yang Kelima Menindak Tegas Para Pelanggar Dengan Memberikan Sangsi Hukum Sesuai Hukum Yang Berlaku Sekarang Banyak Sekali Hewan-hewan Di Indonesia Itu Yang Terancam Badak Bercula Satu Lalu Komodo Makanya Di Indonesia Itu Ada Cagar Alam Lalu Ada Seperti Pulau Komodo Itu Khusus Untuk Melindungi Komodo Lalu Ujung Kulon Itu Untuk Mengindungi Badak Bercula Satu Dan Masih Banyak Lagi Tempat Yang Digunakan Untuk Melindungi Hewan Dari Perburuan Liar Karena Mereka Berburu Itu Diambil Dagingnya Kalau Gajah Diambil Gadingnya Kalau Harimau Diambil Kulitnya Untuk Dijadikan Baju Adik Nah Itu Berbahaya Bisa Mengancam Kehidupan Hewan Dan Hewan Itu Akan Punah Adik Adik Kalau Semuanya Diburu Dan Ditembak Maka Adik Adik Semuanya Jagalah Alam Kita Demikian Tadi Adik-adik Pembahasan Kita Di Tema 6 Subtema 3 Pembelajaran Yang Kedua Semoga Video Pembelajaran Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Lonceng Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan Lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih Sosial 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 Sosial